Case kedua adalah M-Pesa dari Kenya M-Pesa diluncurkan pada bulan Maret tahun 2007 oleh Safaricom dengan Vodafone, Citibank, dan Commercial Bank of Africa Jumlah transaksi M-Pesa mencapai 50 juta USD transaksi per hari Untuk IRPU-nya mencapai 117 Kenyan Sealing atau setara 15.100 rupiah Dan agen M-Pesa mencapai 65.547 pada tahun 2013 Pertumbuhan penggunanya pada tahun 2013 meningkat sebesar 14,8% Untuk pertumbuhan revenue-nya meningkat sebesar 29,5% yaitu 21,84 miliar Kenyan Sealing atau setara dengan 2,83 triliun rupiah Timeline layanan Pertama kali di-launching pada Maret 2007 Kemudian pada tahun 2008, M-Pesa bekerja sama dengan outlet dan membangun fitur tarik tunai di ATM M-Pesa Point Di tahun 2009, M-Pesa memiliki fitur pembayaran tagihan listrik Lalu pembayaran cicilan kredit program SMEP atau Small Micro Enterprise Program Lalu membangun fitur pembayaran tagihan air minum Dan bekerja sama dengan Kenya Commercial Bank untuk memungkinkan transfer agent to agent Pada tahun 2010, M-Pesa membangun layanan MK Show Untuk mobile banking dan bekerja sama dengan Equity Bank Kemudian membangun layanan Nunuwana M-Pesa Yaitu pembayaran untuk di supermarket Kemudian membangun perjanjian kerja sama dengan INM Bank Untuk dapat transfer dari M-Pesa ke kartu M-Pesa Pre-Pay Safari Atau kartu pembayar visa internasional Kemudian membangun pembayaran dividen di Safari Com M-Tiketing menggunakan M-Pesa Lalu pada tahun 2011 M-Pesa mengeluarkan layanan Lipa Karo Untuk pembayaran uang sekolah menggunakan M-Pesa Kemudian M-Pesa dapat menerima transfer dari Western Union dari 45 negara Pada tahun 2012 M-Pesa membangun layanan MSHWARI Yaitu kerja sama dengan Commercial Bank of Kenya User dapat menambung dan meminjam mikro menggunakan ponsel Pada tahun 2013 M-Pesa membangun fitur Lipana Pada menu M-Pesa di ponsel untuk membayar barang atau jasa di merchant Kemudian pada Agustus 2013 M-Pesa membangun fitur M-Pesa Pay Bill Account Untuk mengumpulkan dana Berupa dana pendidikan, pengobatan, pemakaman, dan lain-lain dalam periode waktu tertentu Dan kemudian membangun Lipa Kodi Yaitu akun untuk menerima pembayaran sewa properti oleh penyewa kepada pemilik properti melalui M-Pesa Terdapat 1 juta user aktif pada tahun 2007 bulan November Kemudian meningkat sebanyak 17 juta user aktif pada Maret 2013 Model Bisnis Layanan yang disediakan yaitu setor tunai tabungan Penarikan uang Pengembalian barang Mengelola akun M-Pesa Membeli pulsa Safari Com Easy Travel Kirimata transfer uang Pembayaran tagihan Book payment Dan Encasio untuk mikrokredit Untuk model bisnisnya sendiri Dimulai dari user Sebagai pengirim Berupa pelanggan Safari Com Dan untuk penerima Dapat berupa pelanggan Ataupun non-pelanggan Safari Com Saat user melakukan transfer Akan dikenakan biaya transfer Soal year pricing Diberikan kepada issuer dan acquirer Safari Com Fee Transfer Mencapai 3 hingga 5 persen Kemudian untuk model bisnis Antara issuer dan acquirer Terhadap network operator Digunakan license fee Sesuai agreement di awal pendirian Yaitu sebesar 24 persen Dari revenue kuartal Dan untuk model bisnis Antara issuer dan acquirer Terhadap agent Menggunakan komisi Sampai dengan 50 persen Dari revenue transaksi EPSA Agent network Di awal berdirinya Agent EPSA adalah Agen distribusi airtime Banyak 300 agen Dan kemudian Saat ini agen menempelkan Retailer dan lain-lain Yang tergabung Delive agent aggregator Mencapai 65.547 agen Tanggung jawab seorang agen Adalah nowhere customer Dan edukasi pelanggan Untuk retail agents Retail agents Memfasilitasi transaksi Untuk end user Untuk master agent Master agent adalah Wholesaler pulsa Yang membeli pulsa langsung Dari operator Dan mengelola retail agents Untuk bank Pembayaran yang besar Untuk pembelahan pulsa Diproses melalui EFT Pada bank lokal Dan untuk sales team Tim khusus dalam Mobile operator Biasanya ditugaskan Untuk mengelola master agents Dan melakukan Rekonsiliasi Pembayaran penjualan pulsa Mengapa EPSA sukses? Menurut Kenya's Independent Financial Sector Depending Trust 90% yakin Uang yang dimiliki Aman dengan EPSA 96% responden Menilai EPSA mudah digunakan Dan 84% responden Mengatakan Bahwa kehilangan EPSA Akan mengakibatkan Dampak negatif Yang sangat besar Key success factor EPSA Yang pertama adalah Large market share Market share Sampai dikom di Kenya Mencapai lebih dari 80% Saat peluncuran layanan Dan 20% lainnya Dipegang oleh lainnya Key success factor yang kedua Adalah building 1000 trusted agents Key success factor yang kedua Adalah building 1000 trusted agents Kepercayaan Safari.com memilih agen Dengan banyak pertimbangan Untuk menjamin integritas tinggi Pada agen Safari.com juga banyak Berkomunikasi dengan user Apabila server lambat Safari.com akan Mengkomunikasikannya pada user Jumlah post bank branch Mencapai 440 Total post office Mencapai 800 Bank branch Mencapai 840 Jumlah ATM Mencapai 1510 MPC agent Mencapai 17650 Dan airtime reseller Mencapai 100 ribu Key success factor yang ketiga Adalah harmony relationship MPC membangun hubungan yang baik Dengan regulator dan bank lainnya Safari.com tidak pernah berselisih Dengan regulator Safari.com melibatkan bank sentral Dari awal Perusahaan ini Perusahaan ini selalu berusaha Mengakobondasi pertimbangan Regulator dan industri perbankan Pemerintah Kenya Selalu menyuarakan Kekhawatiran Akan kriminal yang Menggunakan layanan Untuk money laundry Dan pada tahun 4 Mei 2009 Telah memerintahkan Bank sentral Untuk mengaudit layanan MPSA Safari.com melewati audit Dan secara proaktif Memberikan data kepada regulator Bank sentral pun mengumumkan Bahwa layanan ini aman Dan sesuai dengan tujuan Dan finansial pemerintah MPSA merupakan joint venture Dari Vodafone Safari.com City Bank Dan komersial Bank of Africa Key success factor yang keempat Ada quick response Response cepat untuk memenuhi Kebutuhan pelanggan Safari.com dengan cepat mengubah Fokus dari repayment of microloan Untuk membantu masyarakat Membuat pembayaran limitance P2P Untuk keluarga dan teman Setelah mengetahui pilihan konsumen Untuk transfer P2P Dalam seluruh survey Di awal layanan diluncurkan Sebanyak 29% memilih layanan Receive money 25% memilih send money 14% memilih store Atau save money for everyday use 14% memilih buy air time for myself 8% memilih buy air time for someone else 7% memilih store Atau save money for emergency 2% untuk pay bills Dan 1% none of this Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!